Intro 2020 menjadi tahun sejumlah artis memilih untuk melepas masa lajangnya dan menikah Momen bahagia sejumlah artis yang menikah di tahun 2020 Ada yang digelar secara mewah, namun ada juga yang digelar secara tertutup dan sederhana Karena pandemi covid-19 Tercatat nama Isyana Saraswati hingga Nikita Willy Memilih untuk memulai berumah tangga di tahun 2020 Lantas, siapa saja artis yang menikah di tahun 2020? Dirakum Tribun Video, berikut 7 artis yang menikah di tahun 2020 dan menjadi sorotan Isyana Saraswati dan Reyhan Maditra, 2 Februari 2020 Menyanyi Tanah Air, Isyana Saraswati telah melangsungkan pernikahannya Dengan sang pujaan hati Reyhan Maditra, minggu 2 Februari 2020 Keduanya melangsungkan prosesi akad nikah di The Transluxery Hotel Bandung, Jawa Barat Pada minggu 2 Februari 2020 pagi Akad nikah pasangan yang sudah 12 tahun berpacaran itu dihadiri keluarga, teman-teman dekat, hingga selebriti tanah air Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil pun turut hadir di acara bahagia Isyana dan Reyhan Rituan Kamil hadir sebagai saksi pernikahan mereka Yang kedua ada Tara Basro dan Daniel Adnan, 17 Juni 2020 Tara Basro dan Daniel Adnan menikah pada Rabu 17 Juni 2020 lalu Pasangan ini melangsungkan pernikahan di Wod Batu, Bandung, Jawa Barat Pernikahan Tara Basro dan Daniel Adnan digelar secara tertutup karena pandemi COVID-19 Bahkan orang tua Daniel Adnan tak bisa menghadiri pernikahan sang putra lantaran masih berada di Ceko Para sahabat pun hanya bisa menyaksikan momen sakral tersebut secara virtual melalui Zoom Yang ketiga Dindahau dan Reimbayang, 10 Juli 2020 Dindahau sah dipinang oleh kekasihnya Reimbayang pada Jumat, 10 Juli 2020 Proses akad nikah dilangsungkan di kediaman Dindahau di kawasan Jakarta Timur Dalam satu helaan nafas, pria yang memiliki nama lengkap Reinal Gimbayang itu mengucapkan ijab kabul Mas kawin dalam pernikahan Reib dan Dindah adalah logam mulia seberat 40 gram Pernikahan keduanya sempat membuat publik kaget karena Reib dan Dindah tak pernah terdengar menjalin hubungan Reib dan Dindah rupanya selama ini menjalin ta'aruf sehingga tak pernah menunjukkan hubungan mereka ke publik Reib dan Dindah menikah di usia yang masih terbilang muda Dindahau masih berusia 21 tahun, sedangkan Reimbayang berusia 23 tahun Yang keempat Rizky The Academy dan Nadia Mustika, 17 Juli 2020 Pada Jumat 17 Juli 2020, Rizky Syarudin atau dikenal Rizky The Academy resmi menikahi Nadia Mustika Rahayu Pernikahan Rizky dan Nadia digelar di Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan adat Sunda Rizky Syarudin menjadi suami Nadia setelah melafalkan ijab kabul menggunakan bahasa Arab Perhiasan seberat 20 gram menjadi mas kawin pernikahan Rizky dan Nadia Kemudian Nikita Willi dan Indra Priyawan, 16 Oktober 2020 Nikita Willi sudah resmi menjadi istri Indra Priyawan usai pembacaan ijab kabul akad nikah pada Jumat 16 Oktober 2020 Indra Priyawan pun resmi menikahi Nikita Willi dengan mahar satu set perhiasan emas Sebesar 75 gram bertah takan berlian sebanyak 9 karat Indra Priyawan membacakan ijab kabul dengan sangat lancar dalam satu halaan nafas Pada akad nikah yang digelar di kediaman Nikita Willi di Waringin Permai, Jakarta Timur Proses akad nikah digelar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Mengusung konsep adat Minangkabau dalam busana dan dekorasi pernikahan Nikita Willi dan Indra Priyawan Seperti diketahui jalinan cinta Nikita Willi dan Indra Priyawan sudah terjalin selama 3 tahun Sempat putus karena Nikita memenuhi janji pada mendiang ayahnya Sampai pada 26 Juli 2020, Indra resmi melamar Nikita Willi Syarina Munaf dan Bhaskara Mahendra, 3 November 2020 Syarina Munaf resmi dinikahi oleh Bhaskara Mahendra Putra selasa 3 November 2020 Pernikahan Syarina dan Bhaskara Mahendra kala itu bisa dibilang cukup mengejutkan Hal ini lantaran mereka melangsungkan pernikahan secara diam-diam Gabar penikahan Syarina Munaf dan Bhaskara Mahendra ini mereka bagikan di akun Instagram masing-masing Pernikahan mereka hanya dihadiri oleh keluarga lantaran dibelar di tengah pandemi COVID-19 Sule dan Nathalie Hauser, 15 November 2020 Pelawak Sule, 44 tahun, resmi melepas status dudanya dengan menikahi sang kekasih Nathalie Hauser Sule dan Nathalie Hauser menggelar akad nikah di Samara Resto, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat Minggu 15 November 2020 Sule sudah menjadi suami Nathalie Hauser setelah membaca ijab kobul dengan satu nafas yang lancar dalam prosesi akad nikah Ada pun mahar dalam pernikahan Sule dan Nathalie adalah seperangkat alat sholat, emas 75 gram, dan uang 200 juta rupiah dibayar tunai Pasangan ini memutuskan hanya mengundang keluarga dan kerabat dekat karena kondisi pandemi COVID-19 P.K. 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 . Thinkist